Gua bikin capek di gobelinnya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Serem banget Woi Gua diduain kampret mati nih Eh 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 Halo guys balik lagi dengan gua Rwixi disini Di video kali ini gua akan memainkan game The Crimson Warden ini game mobile guys Gua pengen share ke Kalian tentang game ini karena ini game Bisa dimainkan secara offline Jadi gak butuh koneksi internet untuk bisa Memainkan game ini Ini game open world ya dan size nya juga gak butuh Besar cuman Sekitar 100-200 Mb2 Guys Dan gua liat review ini di Youtube itu Bagus juga sebuah game Oke langsung aja deh kita Setelah sebanyak ating cong Oke next You can move your character by using joystick Direct the joystick to where You want your character to move Okay you can access your character stats and skills From this panel The panel ini oke Okay you can see hold Wow tutorialnya Disingkat gini guys by tulisan Oke Oh my god Oke wuuh Oke wuuh Oke ya lumayan deh Grafiknya lumayan sih ya Ya wajar aja sih game nya Gak begitu besar juga size nya Oke kita Tanya ini si Eldernya Caranya gimana nih I call the storm cloud cloud Oh Oh ini lompat loh Feel the crush of ancient stones Oh my god I call the element of iron Okay 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 No auto No auto Ini bicaranya gimana Okay I think Let's complete Gitu Gue merasa kayak main game PC ini men Harus manual klik gitu Oke dah kita ke No test board Ini kameranya bisa di rotate 360 derajat nih coy Oke ini Ini misi ya misi board Gue terima semua deh Oke Lanjut lagi Ini kita ke blacksmith Kita bikin weapon nih Gue kira tadi tumble ini Ternyata lompat Supplying iron Wah gue demen sama musiknya ini coy Wih dia Mapnya luas juga nih guys Oh my god Oke lah Ini skill-skillnya Kita bisa ambil skill di kota juga nih Gue kira safe zone gak bisa ambil skill lah Ternyata bisa juga coy Oke Supplying iron Find 3 iron oars Ini bacanya gimana Ors atau Oris Bodoh amat Eh Kaget Agresif monsternya Feel the cry Oke Kaget gue apa Tiba-tiba Ini bukan ya Ih Sumpah nih monsternya agresif bener Oke Boros MP ternyata skillnya Jadi gue Pakai normal attack aja deh Ini karakter kita punya elemen api dan juga es nih coy Oke Oke Itu dia batunya Eh batu besi ya Satu lagi Bro Lah Pokoknya tadi gue udah collect 3 Oke Aduh Kita balik lagi ke blacksmith tadi ya Oke uzonan Seogbad Tensin Ya Tengah 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 ket bluetooth Terima kasih telah menonton Kalian gak ada kuota ya kan Aja tong Oke Aku coba ambil skillnya tuh Oke Rada ini juga sih Rada lambat respon juga Ini pada saat gue ambil skillnya Ya butuh sekitar 0,5 detik gitu baru aktif Oke ini gue klik nih Wih ada elemen peker juga nih Orang Waduh sakti bener coy Mencari buka apa nih petik Oke lumayan ada 62 gold Agresif banget monsternya Eh sini lu Gue kasih esnya Gue jual nih es batu goblin Masa goblin es batu es cincong Oke Wih ada monster Pohon itu disana Oke baru ya Sini Sini Oke Kemana lu Gue bikin capek di goblinnya Gue bikin capek di goblinnya Masya Allah Masya Allah Eh Sini Sini Sudahlah Skill aja udah Kasian Wih lumayan sakit juga nih Darah gue tinggal 29 Oke ada pol Tenang aja ya Oke Wah Inja ya Ini yang warna kuning Gunanya apa nih Wih ada monster Wih ada monster disana tuh Di batu men Oke bos Goblinnya gue udah kalahin Dapat reward 150 gold Kemayalah Kill Three wasp Wih gue udah naik level ya Bentar gue naikin dulu skill levelnya Oke Sudah Kita agak Kumpulin Lima Tumbuhan ini Ini gak ada auto Anunya Auto navigasinya Auto battle-nya Juga gak ada guys Gak tau nanti Kalau misalnya Di level yang Gede ya Gak tau Kita liat aja Yah Si ini lagi Oh yang kuning itu Normal attack-nya ya Mungkin Fatigu gitu Kayak semacam stamina guys Oh ada sistem stamina-nya juga Disini Waduh Udah kayak real aja Pakai sistem stamina pak Aduh Mana banyak monster lagi Di depan nih Astaga Normal attack-nya aja Ada stamina-nya coy Nafi naf stamina Gila dah Gue harus Agak menjauh dikit nih Dari para monster ini Yuh Kill the crusher Ini skill apa ya Oke Lumayan sakit juga Para monster-nya nih Disini coy Oke Ini ya Semuanya Kita harus manualin Semua harus manual nih Oh itu herb-nya Yang warna hijau Sampai Ya si goblin Petir Malah metirin diri sendiri Astaga Mati Lah Emang kita harus kalahin goblin Enter lah Sekarang kita Ngumpulin tumbuhan dulu nih Apa tuh gold Is this gold Oke lawan monster Pohonnya Kaget Bekul Bekul Hejar gue tinggal Astaga Hampir aja gue mati Duh Tebel banget Ini Pohonnya Herbnya Mana ini Astaga Oh itu disana Ada Tanah seru juga Ada Lawan lagi Skill apa sih Ini Oh defense Ini guys Astaga Ini monster Apa Serem banget Woy Ya ampun Kenapa bro Wah Serem banget Eh Eh gue diduain Kampret Mati nih Mati nih Eh 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 Wah diduain gue Kampret Anjay sakit bener loh ini Astaga 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 Serem banget Serem banget guys Oh my god Potion gue habis lama-lama nih Mati Mati Ya Biji Biji Gila Gak sanggup gue ngalahin tadi tuh Udah balik dia tuh Satu lagi padahal nih Agak awet Parah Helpnya mana lagi nih Aduh Oke disini ya Gila gue jauh banget lari tadi dari monster barusan Lima nih oke udah Nah kalo lu mah gampang nih Sini Mamam Mamam Oke Nice Nice Ajar Ajar Nah Kasih Injil Tung Bukanya harus bikin ekip juga nih guys Capek orangnya Oke Giant Hornet Tentang Tadi ada yang tanda seru nih Oke skillnya Terus ini untuk apaan Oh bisa di Ini juga Oh attack sama defensenya bisa ditambahin juga guys Menggunakan Ini juga sih Menggunakan gold Jadi gak perlu Equip ini A merchant trouble Waduh quest lock kita penuh Aduh gue jalan kesini aja deh Lebih aman nih kayaknya Kalau lewat-lewat disini Eh jangan masuk ke Unsafe zone deh Kita ikutin jalan setapak ini tuh Ini nih syalany Sumpah tuh gigi banget Misalnya Waduh ini apaan patung ya Wow Patung bro Gede banget Aduh tunggu lewat tuh Tunggu nih orang lewat nih Takut saya kakak lawan dia tuh GG men GG Astaga Kalau gue lewat sini Aman gak ya Halo om Peace Peace out Oke deh gak ngeliat guys Untung aja Kalau kayak goblin ini mah Aduh normal attack aja Udah cukup Yah Macem-macem nih Oke kita buka ini Dapetin gold Oke Gak tau juga itu responnya Eh spawnnya kapan ya Itu kayaknya pedih bisa spawn juga Tapi setiap peti dijagain monster guys Waduh Gue coba ke gunung itu udah ada monster Disana gue coba mau lawan Abis gue sini Healing complete Oke gue terima 150 Gue lumayan complete juga Nice Uh kita disuruh bunuh mermaid Wow Gimana yang bermainnya Oke defense Gue naikin deh Not enough gold Bantat Bermainnya kayak gimana nih main 47 Itu kilometer atau meter ya 44 Ada navigasinya Petunjuknya Jadi mudah nih Untuk jalanin quest Gue pengen lawan ini Tadi keliatan gigi banget Ini sama serbatu itu Gak ada kakinya ya Cuman tangan doang Udah Uh Itu nambahin gold juga coy Oke kita ke gunungan kali ini Nah gue kayaknya harus lari-lari aja deh ini Siapa tuh Aduh W2 Ini orc ya Aduh gue lawan dulu deh Abur Eh bentar bukan Itu mermaid kah Mermaid kok gitu Oh itu sana tuh Eh sana guys Mermaidnya Mermaid di daratan Oh ini laut Gue kira di darat Oke ini dia mermaidnya Kita harus ngekil empat Wow ada lautnya juga nih Oh danau nih kayaknya ya Gapan laut ini Medana Weh jangan keroyokan dong Aduh Oke defense gue udah mulai gigi Kasih listrik Oke Kasih api lagi Oke 2 kill 2 Mermaid sini kamu mermaid Itu ada patung lagi disana Maju sini lu coy Oke coy Kasih lapi Oke satu Satu lagi Satu lagi Satu lagi men Disini butuh gold banyak guys Biar bisa naikin skill-skillnya Biar bisa naikin skill-skillnya Karena disini butuh gold Mana 100 lagi naikin dar Naikin hold Nah butuh gold Naikin mana butuh gold Stamina butuh gold Defense and attack juga Belum lagi skill Gila Gila Kita ini disuruh apa ya Kolek gold sebanyak mungkin Oke guys sekian dulu untuk video gue kali ini Ya buat kalian yang suka sama gamenya Silahkan coba aja Ya ini juga gini bisa di Mainin secara offline Oke guys jangan lupa untuk subscribe Share like And I'll see you guys in the next video Adikin tu bab Sampai jumpa